Kita harus didapati menjadi orang yang benar-benar hati kita ini berkenan di hadapan Tuhan Kita harus didapati benar-benar kita ini menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan Jangan kita menjadi sama seperti dunia Jangan kita menjadi sepemikiran seperti orang-orang dunia Kalau orang dunia kejarnya apa kita ikutin Orang dunia ngomong apa kita dengerin dan kita lakukan Cara pikir, cara kita berbuat, cara kita bekerja pun harus berbeda dari orang dunia Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan, anak-anak terang, anak-anak Kristus Memang kita bekerja, kita memiliki bisnis, kita memiliki usaha, kita bekerja Apapun juga pekerjaan kita harus kerjakan dengan baik Tapi fokus kita sebenarnya bukan di situ Fokus kita adalah melakukan apa yang Tuhan mau Kita bisa jadi berkat di tempat kerja, di tempat bisnis, di tempat usaha, di toko, di pabrik, di apapun juga, di kantor Kita menjadi berkat dan nama Tuhan tentunya yang dimuliakan dan ditinggikan Kita itu harus seperti itu Kita tidak boleh sama seperti orang dunia Kita harus berbeda Karena kita adalah anak-anak terang, kita adalah anak-anak kerajaan Allah Yang menjadi representatif kerajaan Allah Nah, kondisi manusia pada akhir jaman itu kondisinya itu seperti ini Di 2 Tumotius fasal yang ketiga, mulai hati yang pertama Ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar Pada hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus Ada namanya masa-masa sukar Cari duit susah Penderitaan itu luar biasa Orang meninggal karena sakit penyakit wabah Kayaknya mendekatin seperti kondisi hari ini Masa-masanya sukar sekali Bahkan kita mau bertemu orang saja, kita mikir 2 kali Susah sekali Nanti, apalagi masa anti-Kristus lebih ruwet Ada aniaya, ada pembantaian Lebih mengerikan lagi Mau cari makan susah Hari ini kita masih bisa menikmati tidur di tempat enak Di kasur yang empuk, pakai AC Kita bisa pakai mobil yang bagus Kita bisa makan di restoran Ada saatnya nanti Kita tidak bisa melakukan transaksi apa-apa Ketika masa anti-Kristus datang Kita akan susah Itu kalau tidak diangkat Harusnya saya berdoa Semua yang mendengarkan firman ini Diangkat Tuhan semuanya Jadi tidak masukin masa anti-Kristus Tapi kalau ditertinggal Kita akan masukin masa-masa yang sukar sekali Masa-masa yang sulit sekali Kita akan tidak bisa membeli Tidak bisa hidup tenang Akan ada aniaya untuk suruh menyangkali imannya Orang mungkin disiksa Seperti kejadian surya Masa-masa yang sukar ini Hari ini Kelihatannya sudah menampakkan Seperti itu Kita hari ini saja kemana-mana Harus pakai masker Social distancing Di segala macam Wabah di mana-mana Terus Orang terjangkit Bapak-Ibu Saya nonton TV Rumah sakit Hampir penuh Rata-rata Dan Tempat isolasi Di Beberapa tempat Sudah mendekatin menu Ini sangat Mengerikan Dan Wabah seperti ini Tidak terjadi di negeri kita saja Hampir seluruh dunia mengalaminya Ini global Semua masa sukar ini terjadinya global Hitung-hitungannya itu global Bukan lokal Kalau terjadi di Indonesia Termasuk bukan masa sukar Tapi kalau seluruh dunia Mengalami Ini mulai dikenapin Ketahui lah bahwa pada hari-hari terakhir Akan datang masa-masa sukar Ya terjadi hari ini Benar-benar terjadi It's real Kita harus berjaga-jaga Kita mempersiapkan diri dengan baik Supaya waktu kedatangan Tuhan Kita didapatin Dan kita terangkat Bersama-sama Dengan Tuhan Manusia akan mencintai dirinya sendiri Orang itu lebih mencintai dirinya sendiri Hari ini orang lebih mencintai dirinya sendiri Coba lihat saja Orang Coroh orang yang mencintai dirinya sendiri apa? Kalau ditegur Wah Nggak terima dia marah Merasa tersinggung Adikah dirinya paling hebat Harga dirinya yang paling oke Bodi yang merasa yang paling hebat Dan paling jago Orang mencintai dirinya sendiri Untuk kepentingan sendiri Bahkan Suami istri pun Kalau nggak di dalam Tuhan Yang dipentingin dirinya sendiri Nyatanya Coba nonton TV beberapa hari terakhir ini Suami ngebukin istrinya Bahkan Istri membunuh suaminya Dengan pembunuh bayaran Si suami yang Nggak Itu juga Melakukan pembunuhan Pasangannya Oh yang dicintai Siapa? Dirinya sendiri Kita Harusnya menjadi orang percaya itu Yang kita cintai Semakin hari Semakin hari Harusnya Tuhan yang menjadi utama Semakin kita mencintai Tuhan Semakin kita mencintai Sesama kita Terutama Pasangan hidup kita Kalau kita ini benar-benar real Mencintai Tuhan Pasangan hidup kita itu Semakin hari Semakin kita kasihi Semakin kita cintai Anak-anak kita Keluarga kita Dan tentunya orang lain Manusia akan mencintai dirinya sendiri Dan menjadi hamba uang Hari ini Kalau Bapak-Ibu lihat Fokus segala sesuatunya Termasuk hamba Tuhan pun Ada banyak yang mata duitan Fokusnya apa? Uang Memang Kita itu butuh uang Kita perlu uang Tanpa uang Kita nggak bisa melakukan apa-apa Bahkan Tanpa uang pun Kita nggak bisa pelayanan Ketika saya pelayanan ke suatu tempat Saya perlu bensin Dan itu pun harus dibeli dengan uang Saya perlu parkir Itu pun Dibayar pakai uang Memang uang itu Kita butuhkan Kita perlu uang Tanpa uang kita bisa melakukan apa-apa Tapi uang bukan tujuan yang utama Kita nggak Nggak menjadi hambanya uang Kalau Uang itu menjadi hamba Dia menjadi hamba yang Hamba yang baik Kalau uang itu Jadi hamba kita Kita yang Bukan jadi hambanya uang Tapi uang yang menjadi hamba kita Uang itu akan nurun Jadi hamba yang baik Tapi kalau Uang itu menjadi Tuhan kita Uang itu akan menjadi Tuhan yang jahat Kita menjadi hamba yang lemah Jadi Kita harus tahu nih Fokus kita ini Bukan uang Kita bukan menghamba kepada uang Uang yang harus menghamba kita Pakai hikmat Kalau nggak ngerti Apa yang saya sampaikan Minta hikmat Tuhan Harusnya uang yang menjadi hamba Bukan kita yang menghamba Hamba uang Kalau kita ini menghamba Hamba uang Hidup kita itu selalu pas-pasan Ribet Rewel Ruwet Urusannya Fokusnya bukan kepada Tuhan Tapi fokusnya kepada uang Uang Dan nggak selalu Selalu berkekurangan Itu kerjanya seperti orang gila Lupa daratan Lupa lautan Lupa anak dan istri Yang kita Yang kita kejar Kalau kita menjadi hamba uang Ya uang itu tersebut Bagi Tuhan Sebagai Pusat perhatian kita Uang memang kita perlu Uang memang kita butuh Dan kita memang harus bekerja Saya sarankan Saya sebagai hamba Tuhan aja Saya bukan hamba Tuhan full timer Saya adalah hamba Tuhan yang punya bisnis dan punya usaha Saya bekerja dengan keras Saya bekerja dengan hikmat Tapi saya tidak jadi Jadi hamba uang Uang bukan segala-galanya buat saya Tapi uang memang saya membutuhkan uang Kita itu jadi orang Perkristian pun juga sama Uang bukan segala-galanya buat kita Kenapa saya bilang uang bukan segala-galanya Coba lihat Bapak Ibu Orang yang kena covid Nggak bisa ngapa-ngapain Terus ada di isolasi Di Wisma Atlet gitu Apa dia bisa melakukan apa-apa Dengan uangnya Dia bisa melakukan apa-apa Saya bilang uang bukan segala-galanya Tuhan yang menjadi segala-galanya Tuhan yang menjadi fokus Bapak Ibu Tuhan yang harus menjadi fokus hidup kita Kita tidak boleh menjadi hamba uang Ketika uang menjadi hamba Dia adalah hamba yang baik Tapi ketika uang itu menjadi Tuhan Dia adalah Tuhan yang sangat jahat sekali Mereka akan membual Sukanya itu ngomong kosong Ngomong gede Merasa hebat Merasa paling pintar sendiri Merasa paling jago sendiri Karena merasa punya gelar Merasa punya pengikut Merasa sudah punya gelar dokter Profesor Gelar pendeta Penyungikutnya banyak Uangnya banyak Akhirnya mereka itu Sombong Dan membual Sukanya ngomong gede Mereka akan membual Dan menyombongkan diri Sombongnya minta ampun Merasa Karena merasa tadi Merasa hebat Merasa mampu Merasa oke Merasa jago Merasa dikasih Tuhan Merasa dipakai Tuhan Akhirnya itu orang sombong Mereka akan menjadi pemfitnah Sukanya itu menjelekin orang lain Fitnah itu Pengen hebat Tapi menjelekin orang lain Untuk kepentingannya sendiri Itu gak boleh Banyak Saya lihat beberapa hamba Tuhan Kalau Sesama hamba Tuhan aja Ngomong jelek Karena sebenarnya Mereka sebenarnya punya Maksud dan tujuan Kalau gembala Di satu wilayah itu Ngomong jelek Dimimbar tentang gereja lain Wah gereja-jelain Gerejanya paling hebat sendiri Sebenarnya Dia takut Supaya Supaya Jemaatnya gak lari Ketempat lain Itu kan motivasinya Udah bener Orang kita ini hamba Tuhan Yang dipakai Untuk mengembalakan Jemaatnya itu bukan jemaat kita Jemaat itu milik Tuhan Kalau dia percaya Dipercayakan Tuhan kita pimpin Kita Dewasakan Kita gembalakan Kita kerjakan dengan baik Tapi kalau dia mau memilih Rumah di tempat lain Kita gak usah takut-takutin Kita gak perlu jelekin Gembala tempat lain Buat apa Masa pendeta Sama pendeta jelek-jelekin Sama pendeta Saling serang Memangnya Itu bener pendeta Atau pendekar Masa sama anak Tuhan Saling menjelekan Jangan-jangan bukan anak Tuhan Malah anak setan lagi Mereka akan menjadi pemfitnah Mereka akan berontak Terhadap orang tua Orang anak Sekarang saya lihat Beberapa Berita itu sangat Ngenes sekali ya Ada anak yang Memenjarakan orang tua Karena warisan Ada anak yang ribut-ribut Ini orang Ini masa-masa yang ngeri Tapi saya percaya di akhir jaman Tuhan akan munculkan Pelayanan seperti Elia Akan membuat Hati anak-anak Balik kepada bapak-bapaknya Hati bapak kepada balik Kepada anak-anaknya Jadi ada pemulihan Kita gak boleh Kita ini menjadi Orang ini Tidak boleh Kurang ajar Sama orang tua Sama orang yang lebih Umurnya lebih tua Dari kita pun Kita harus meski Respek dan hormat Kita gak boleh kurang ajar Kita harus tetap Taruh rasa hormat Kepada orang yang lebih Umurnya lebih tua Daripada kita Kita anggap mereka Seperti orang tua kita Kita gak boleh Apalagi Dengan orang tua kita Kita ngomong sembarangan Ngomong kasar Kurang ajar Itu hanya Mengdatangkan kutuk Membuat Hidup kita menderita Di bumi Dan umurnya pendek saja Dan tidak tahu Berterima kasih Orang hari ini Suruh berterima kasih itu Susah sekali Saya sendiri Kadang Kalau saya makan Sama istri saya Ketika kita makan Di restoran Saya coba Berusaha memberikan Uang tip kepada Pelayan Yang melayani dengan baik Kadang kita kasih Uang tip 5 ribu 10 ribu Atau Kalau ada uang lebih Ya kasih 20 ribu Itu buat kita Kan gak terlalu berarti Tapi buat mereka Sangat berarti sekali Kadang Sama togang Paragir pun Yang udah memakir Mobil dengan baik Kita coba Say thank you Atau dengan Obey Kalau kita Saya seringkali Kemal Atau kemana Dengan Obey Yang sudah Ngepel Itu saya bilang Thank you ya mas Dia itu merasa Senang sekali Dan Dan mereka Merasa dihargai Kita itu harus belajar Berterima kasih Pada semua orang Kita perlu belajar Sama anak-anak Jepang Saya kemarin Nonton video Anak-anak Yang masih kecil-kecil Diajarin bagaimana Respect dan hormat Ketika menyeberang Di zebra cross Menyeberang Segerombol Anak-anak kecil Setelah sampai Di tempatnya Dia Berdiri Berjajar Dan dia Kasih hormat Dengan nunduk Menundukkan badan Kepada Pengadara-pengadara Mobil Kita harus belajar Seperti itu Belajar berterima kasih Sama istri Kalau udah masakin Belajar berterima kasih Sama suami Sama pasangan hidup Yang sudah mendampingin Sama anak-anak Sama sopir Sama pembantu Kita belajar Say thank you Kelihatannya sederhana Tapi itu memilih pengaruh Yang besar Kalau kita ini Bener-bener Menjadi anak Tuhan Coba belajar Memberikan rasa Terima kasih Pada siapapun Juga Kalau apa-apa Thank you Itu gak berat Tapi dampaknya Luar biasa Jangan menjadi orang Yang tidak tahu Berterima kasih Udah ditolong Minta hati Malah Yang diambil jantung Terus gak tahu Berterima kasih Udah begitu Kelakuannya jahat Jangan seperti orang dunia Tidak mempedulikan agama Tidak tahu Sekarang Kenapa tidak mempedulikan agama Artinya itu Tidak peduli dengan Tuhan Tuhan udah dianggap Nomor yang kesekian Kita gak boleh seperti itu Kita harus menjadi orang yang Tahu Fokus hidup kita itu kemana Patokan hidup kita itu kemana Tuhan tentunya yang utama Tidak tahu mengasih Orang senengnya apa Orang tidak tahu mengasih itu artinya apa Suka berantem Suka kecewa Suka dendam Susu ngampuni Susah sekali Boro-boro mengasih Kalau singgung sedikit aja marah Pengen balas dendam Kalau Bapak Ibu suka Pengen balas dendam ya Disakitin sedikit Pengen gue balas nih Gue pengen balas nih Gue pengen balas Itu artinya tidak tahu mengasih Gak punya kasih sama sekali Kemarin beberapa hari yang lalu Kita bahas Hukum Yang pertama Terutama adalah Kasihlah Pertama kasihlah Tuhan Alamu dengan segera batim Segera kekuatanmu Yang kedua Kasihlah Sesamamu Seperti dirimu sendiri Kita kalau gak tahu mengasihi Itu artinya ada yang salah dengan hidupmu Dan kekristian itu terkenal dengan apa Mengasihi Mengampuni Bedanya disitu dengan agama lain Kekristian yang terkenal dengan mengasihi Orang lain Orang Kristen Dilarang sekali kepahitan Tersinggung Marah Dendam Pengen balas Bertobat Kalau seperti itu Tidak mau berdamai Dikit-dikit Ribut Bawa ke pengadilan Lapor polisi Bikin somasi Ini kondisinya orang akhir jaman Seperti ini Suka menjelekkan orang lain Kita bahas Sebelumnya Tentang pencemoh Tidak dapat mengekang diri Mulutnya serampangan sembrono Ngawur semuanya Hati-hati nih Yang ngaku orang Kristen Yang suka komentar Kotbah di Youtube Dan komentarannya jelek Itu bertobat kalian Suka menjelekin orang lain Tidak dapat mengekang diri Garang Tidak suka yang baik Komentarnya itu jahat Ketus sekali Bapak ibu yang dengerin Yang dengerin kotbah saya Di channel saya Di channel Youtube saya Hati-hati dengan komentarmu Komentarmu itu bisa mendatangkan kutu Juga bisa mendatangkan berkat Jangan komentar sembarangan Kalau hanya Sekedar komentar memaki Mencerca Menjelekan Melemahkan orang lain Tidak usah Tidak usah komentar Lebih baik diem aja Tidak usah dikomentarin Orang lain Yang baik diambil Yang jelek Tidak usah dipakai Jangan komentar Komentar kalau hanya Sekedar Malah menambahkan dosa Malah tidak ada gunanya Sama sekali Hati-hati Tidak bisa mengekang diri Menjelekin orang lain Garang Hari ini kita lihatnya Ini kan kejadian orang-orang dunia Seperti ini kan Hari ini Orang dunia Terjadi loh Seperti ini loh Mereka suka menjelekin orang lain Wih Lihat nih Di medsos hari ini Bahkan orang Indonesia Terkenal Paling sadis Netizennya kalau komentar Wih Pedes-pedes Garang Terus tidak suka yang baik Kalau suruh Melakukan yang baik Itu tidak suka Bapak ibu Channel youtube Yang ngomong tentang pengajaran Ngomong tentang firman Tuhan Viewsnya sedikit Dibanding dengan channel-channel sampah Isinya tentang gosip Isinya tentang hal Yang tidak penting banget lah Itu malah Disukai banyak orang Memang Akhir jaman Sukanya seperti ini Orang-orang yang begini Kita jangan menjadi seperti itu Kalau Tontonan tv Channel youtube Berita atau apapun Yang jelek Lebih disukai Bad news is good news Cerita jelek Berita jelek Menjadi berita yang bagus Konsumsi yang bagus Buat orang-orang dunia Tapi kita tidak boleh seperti itu Kita harus belajar Memilah Memilih pakai hikmat Untuk mendengarkan Hal-hal yang baik Suka berhianat Tidak berpikir panjang Berhianat Seringkali beberapa orang Ditusuk dari belakang Udah lakukan yang baik Kita tonton aja Kita lihat Yang kejadian Di Di Hari ini Di tv Ada Di youtube Di media sosial juga banyak sekali Awalnya baik Kerjasama Kerjasama Gak taunya Dijiplak Saya Dulu punya usaha Jadi saya banyak belajar Tentang usaha tersebut Ternyata Ada orang-orang tertentu Yang sudah ngeluarin barang Karena gak dipatenkan Dia coba patenkan Dan orang yang Real menjual ini Ternyata gak boleh jual barang yang sama Ini kan sebenarnya culas Ini kan seperti ini Hati-hati Akhir-akhir zaman ini Banyak orang yang suka berhianat Awalnya baik Awalnya baik Awalnya baik Ternyata kita Ditusuk dari belakang Tidak berpikir panjang Ngomong sembarangan Komentar sembarangan Lihat di maus Orang komentar Kejadian tentang Apa itu Terorisme Atau apapun juga Dikomentari sembarangan Eh Ketika dipanggil polisi Dijituk polisi Dia nangis-nangis Minta maaf Karena apa Tidak berpikir panjang Pikirannya terlalu pendek Emosinya yang ngontrol Egonya yang ngontrol Akhirnya sesel di belakang kita Tidak boleh seperti itu ya Lebih menurutin hawa napsu Daripada menurutin Allah Hawa napsunya lebih gede Hawa napsunya Yang dipikirin Yang dirasa Yang dimauin Dipuaskan Daripada menahan Pikul salib sangkal diri Ya orang kira kerja mana Orang gak banyak Pikul salib sangkal diri kok Tetapi Ada orang-orang yang komitmen Dengan Tuhan Orang-orang yang benar-benar Sungguh-sungguh dengan Tuhan Mereka akan memiliki Komitmen dengan Tuhan Mereka akan Pikul salib sangkal diri Seperti Elia Ada 7 ribu orang yang Kakinya nak menyembah Baal Disetia loh Meskipun Waktu itu Isabel yang sangat sadis itu Tetapi Ada Dibangkitkan Oleh Tuhan Adalah generasi yang Benar-benar Hidupnya menuruti Perintah Allah Daripada mengikuti Hal-hal nafsunya Saya melihat Banyak generasi muda Yang dipakai Tuhan Komitmennya dengan Tuhan Radikal dengan Tuhan Luar biasa Suka Terus Secara laharia Mereka menjalankan Ibadah mereka Secara laharia Mereka itu bisa Ibadah Ketempat ibadah Tapi hatinya itu Jahat Benci dendam Bahkan banyak orang Kristen yang Secara laharia Datang ke gereja Tetapi pikirannya Kemana-mana Kelakuannya Tidak mencerminkan Menjadi orang percaya Orang bisa melakukan Doa Setiap hari Ibadah setiap hari Tapi Kelakuannya seperti Mencerminkan Perbuatan setan Ini tidak ada gunanya Mereka yang termasuk Dalam golongan seperti Secara laharia Mereka menjalankan Ibadah mereka Tetapi Hakikatnya Mereka memungkiri Kekuatannya Jauhlah mereka Mereka itu Kelihatannya Ngomongnya tentang Tuhan Tuhan Mulutnya doang Di gereja Angkat tangan Tapi di luar sana Benci dendam Apa namanya itu Orang pinjem duit Dikasih bunga Udah kayak lintah darat aja Mulutnya jahat Suruh ngampuni Susah Suruh Memaafkan Berat sekali Orang-orang seperti ini Kan Secara laharia Ibadah Tetapi Mereka adalah Orang-orang yang Sebenarnya Tidak berkenan Di hadapan Tuhan Sebab diantara mereka Terdapat orang Menyelundup ke rumah Orang lain Menjerat perempuan Perempuan yang lemah Secara dengan dosa Yang dikuasai oleh Berbagai nafsu Yang walaupun Ingin diajar Namun tidak pernah dapat Mengenal kebenaran Sama seperti Yanis dan Yamres Menentang Musa Pemberontakan terhadap Pemimpin Itu luar biasa Hari ini Orang dikuasai Hawa nafsunya Hari ini Kalau lihat ya Orang itu Hawa naf Banyak Saya sendiri Tidak mengerti Kelemahan Bapak Ibu apa Kalau orang yang memiliki Kelemahan Secara seksual Itu perlu Pikul salib Sangkal diri Sampai malam Kemenangan Orang yang punya Masalah lalu buruk Dan setelah Dipulihkan Tuhan Punya kelemahan Masalah seksual Kita perlu Pikul salib Sangkal diri Sampai berkemenangan Dan kalau tidak Selama kita dalam Tuhan Pasti banyak Kodaan-kodaan Yang luar biasa Terus Apa namanya itu Orang-orang yang Menolak Tunduk dengan otoritas Hari ini kita lihat Banyak orang yang Nentang Bahkan pengen Mendirikan negara Dalam negara Pengen menyerang Pemerintahan Orang-orang yang Tidak tunduk Sama hukum Tidak takut Sama hukum Pemerintahan yang ada Mereka tidak tunduk Sama otoritas Bahkan hanya orang Kristen Yang melawan pendetanya Njelekin pendetanya Nyerang pendetanya Hati-hati Kayak Musa Kan Pemimpin siapa tahu Gembala yang Ada di atasmu Itu dipakai Tuhan Bermelial Dari Tuhan Membentuk kamu Dan karena kamu Tidak mau Di proses dibentuk Dan ujungnya Kamu melawan pendetamu Kamu melawan Tuhan Kamu termasuk Golongan orang-orang Akhir jaman Mereka menentang Kebenaran Akal mereka Bobrok Dan iman mereka Tidak tahan uji Akal mereka Itu bobrok Istilahnya Orang dua saya Otaknya campur Lendut Artinya itu Tidak ada hikmat Sama sekali Otaknya itu Campur lumpur Artinya apa Terlalu bodoh Tidak mengikuti Firman Tuhan Tidak bisa Dewasa Kelakuannya Seperti orang dunia Memang kejadian Hari ini Orang dunia Seperti itu Tapi kita orang Kristen Tidak boleh Seperti itu Orang Kristen Harus memakai Tambah hari Tambah hikmat Semakin bertambah Orang Permulaan hikmat Hidup takut akan Tuhan Semakin orang itu Bergaul dengan Tuhan Hidup takut akan Tuhan Orang itu semakin Pinter harusnya Memiliki hikmat Pengertian Dan pengetahuan Orang Orang seperti ini Akan tahu Menuji Mengadami tekanan Gunjangan Kekurangan Kemiskinan Atau apapun juga Sakit-penyakit Tangan uji Banyak Dia tahu Bahwa keputusan Dan melayani Tuhan Mencintai Tuhan Mengasih Tuhan Menomor Tuhan Menomor satukan Tuhan Itu yang utama Bukan nomor dua Kan Tuhan Bahwa Tuhan adalah Satu-satunya Yang layak disembah Layak dilayanin Tetapi Tetapi Sudah pasti Mereka tidak akan Lebih maju Mereka tambah mundur Jelasnya Tambah melarat Tambah miskin Tambah menderita Tambah kekurangan Karena Seperti dalam halnya Yang Dan Yambres Kebodohan mereka Pun akan nyata Bagi semua orang Kita akan melihat Orang dunia itu Kalau berlaku bodoh Ke orang Kristen Yang berlaku bodoh Itu semakin bodoh Orang yang berlaku dosa Akan semakin nyata Kedosanya Di akhir jaman Akan muncul Orang-orang yang Akan dibangkitkan Semakin kudus Semakin suci Tapi orang-orang yang Memilih dosa Akan semakin berdosa Dan semakin berdosa Kita harus menjadi berbeda Dari orang kondisi Orang dunia Kita harus tampil beda Dari keadaan dunia Kita harus Memuncul dengan Berbeda Karena apa? Ada Kristus Yang di dalam kita Kita harus Tampil berbeda Karena Tuhan Yang merubah kita Dunia akan Melihat kita Dan banyak orang yang bertanya Nanti Belajar sama kita Dan tentunya mereka Diubahkan Oleh Tuhan Melalui hidup kita Kita harus Benar-benar berbeda Hari demi hari Tidak boleh Seperti orang dunia Ini ciri-ciri Orang dunia Akhir jaman Seperti ini Dan kita harus berbeda Supaya apa? Ketika Tuhan Tiba-tiba datang Di awan yang bermai Kita siap diangkat Menjadi orang-orang Kesayangan Tuhan Dan kita ditemukan Menjadi orang-orang Mencintai Tuhan Sungguh-sungguh Dan didapati menjadi Orang-anak Kesayangan Tuhan Amen Kita menjadi Didapati menjadi Hamba yang berkenan Yang dipersilahkan Sama Tuhan sendiri Masuk ke dalam Meja perjamuan Kawin anak domba Amen God bless you God bless you